Hai guys, kembali lagi bersama saya Gafri Oke, di video ini kita coba selesaikan guild seek Saya coba bantu teman-teman untuk mencari kombo yang sesuai dengan selera teman-teman Oke, disini kita pakai Feng Yan Feng Yan yang speed cukup tinggi Oke, Praha sebagai healernya Dan Azure yang membantu juga untuk menghilangkan buff musuh Oke, yang belum subscribe silahkan tekan tambah subscribe Bell di samping untuk notifikasi video terbaru Tekan tombol like, share ke teman-teman dan tulis komen kalau ada pertanyaan Oke, biasanya itu kalau namanya guild seek Selalu yang dipentingkan disini kenali musuhnya Siapa yang berpotensi membunuh dan siapa yang support Oke, dan supportnya itu apa yang dipentingkan disitu Antisipasinya, contoh kalau support kita disini musuhnya Itu tukang buff immunity dan shield Itulah sebabnya kita kalau punya penghapus buff itu akan sangat baik sekali Jadi memang kalau monster yang berpotensi menghapus buff dengan semua sekaligus Itu akan sangat dihargai sekali Sangat baik sekali Oke, dan juga kalau disini diperhatikan Musuhnya juga tipe damage yang bebas elemen ya Nah, jadi karena bebas elemen kita butuh tanker untuk semua tim kita Semua tim kita harus memiliki HP besar dan juga tetap bisa bunuh Tank pembunuh inilah dua monster yang termasuk salah satu tank pembunuh Feng Yan dan Esir Oke Berikutnya Nah, oke Disini kalau pembunuhnya masih sama ya Theo ya Oke Kita pakai satu juga pembunuh kita Karena dia juga punya satu-satu pembunuh Kita juga satu pembunuh Bedanya kita yang menang elemennya Diana Diana sangat baik sekali Selain punya damage yang sangat besar Juga bisa menghapus buff Jadi buff yang punya bastek itu bisa diantisipasi Dan Diana sendiri tidak bisa defense break Kita bantu dengan Loren Karena Sasun sendiri pun healer kelas berat yang tidak punya defense break juga Kombinasi untuk Diana sendiri memang sangat baik sekali Kalau punya defense break ya Terserah Tidak harus Loren juga Apapun monsternya yang bisa memberi defense break Akan sangat baik sekali Dan biasanya itu defense breaknya itu yang menang speed Sayang sekali kita disini menang speed pun tetap saja terganggu Karena Loren kita Karena stun Tapi untungnya memang Theo itu biasanya HPnya kecil Jadi kalau Diana kayaknya bunuh Theo sangat gampang sekali Sisanya dua monster Tidak ada efek apa-apa lagi Tidak punya damage maksudnya Akan sangat berbeda ceritanya Kalau ternyata Chiwunya dibuild secara damage besar Dan itu Chiwu kalau punya speed tinggi Dan juga punya attack dan critical damage Misalnya Attack dan punya critical rate Misalnya Itu biasanya bisa jadi mengagetkan musuh Dan itu jarang terjadi Jarang lah Tidak banyak player unik yang bersedia Jebak-jebak musuh dengan defense aneh-aneh Contoh bisa saja Ya misalnya contoh Chiwu kan yang dipentingkan untuk strip dan speed tinggi Kalau kebetulan slot dua speed itu wajib Kalau misalnya slot empatnya ketika rate yang speed paling tinggi Atau slot keenamnya itu attack percent juga Jadilah Chiwu speed tinggi tapi punya damage Oke Biarkan saja cepat mati Yang penting bisa jebak musuh Ya itu kira-kira seperti itu Tapi itu Hanya player penggila PVP yang rela Relabel secara aneh-aneh lah Kalau memang jarang dipakai Hanya sebagai defense Ya kalau saya pribadi Tidak keberatan Nah ini termasuk musuh yang agak sedikit aneh ya Kalau menurut saya ya Gara-gara saking anehnya pun Saya pun sebenarnya cukup bingung Mikirkan defense untuk satu ini Eh Mikirkan attacknya untuk satu ini Karena sifatnya defense melulu Jadi saya pun terpaksa milih-milih monster Yang kira-kira yang sangat temuk Jadilah muncul monster seperti ini Vero sendiri sebenarnya memang Sangat baik untuk counter dengan provoknya Jin bisa dihilangkan ya Tapi jangan salah Vero tidak baik untuk dihadapkan kena dengan Jin Alasannya itu player kelas berat yang player kelas tinggi Kombo Jin itu bukan lagi monster-monster yang bisa ditahan oleh Vero Contoh kalau Jin misalnya Kombonya dengan Pernah yang sangat baik sekali Misal ya Kalau kombonya dengan Pernah saja pun Pernah akan membunuh Vero Dengan mudah sekali Oke Walaupun Jin itu bisa provoke kementara saja pun Atau provoknya itu tidak efektif gara-gara ada Vero Tetap saja Vero akan mati sama Pernah Misal contoh Yang mampu membunuh Vero dengan baik Ya Pernah lah Molong lah Apapun itu Akan sangat baik sekali Jadi ini kombo yang tidak bisa ditiru ya Dan tidak baik untuk ditiru juga Karena memang Defense musuh pun tidak baik sih Jadi jangan salahkan saya kalau nyerangnya pakai monster yang tidak baik juga Oke Dot yang banyak Defense break Bella yang tidak punya ketika rate pun kadang-kadang cukup baik juga Untuk defense break ke Rina atau Camilla Camilla yang kalau kena ketika itu efek buruk hilang semua Jadi Bella yang tidak punya ketika bisa juga memberi defense break ke Camilla Oke Kombo klasik saja Defense nya juga klasik Kemun Theo Chasun kita juga nyerangnya pakai cara yang klasik Burdoser Chopper Image City Ini kombo pernah saya buat videonya secara khusus ya Detail kombonya pernah saya buat secara khusus akan saya tampilkan juga di bagian deskripsi Oke Monsternya sendiri skillnya juga tidak pernah berubah Tidak pernah mendapatkan buff Masih belum pernah di buff atau diubah oleh kom tuas Jadi Masih sama saja Dari dulu Ini kombo sudah sangat tua sekali Sangat lama sekali Tidak pernah kena efek buff atau kena efek nerf dari kom tuas Cenderung stabil saja Dan ini kombo yang sangat baik sekali Syarat dari chopper yang bisa membunuh musuh itu harus musuh yang besar HP Tidak masalah Defense Tidak boleh tinggi Sedangkan kalau chopper Eh kalau burdosa sebaliknya Kalau tadi chopper itu tidak boleh defense tinggi Musuhnya Oke ini slot ini sayang sekali kita tidak bisa nyerang Karena diserang oleh teman Kita tinggalkan saja Nah kalau burdosa tadi Menyerangnya itu musuh-musuh yang tidak boleh HP besar Karena HP besar itu akan tidak mati Di atas 40 ribu atau 40 ribu ke atas Tergantung kemampuan dari burdosernya itu bisa saja tidak mati Tapi sebaliknya defense besar-besar Yang HPnya kecil-kecil semua mati di tangan burdosa Oke ini kolbo juga agak unik ya Kita kendalikan musuh dengan tiron Ini juga sebenarnya bukan kombo yang baik Tapi memang hanya bisa baik Karena speed kita sangat tinggi sekali Oke Speed dari Tiana saya memang sangat tinggi Makanya ini bisa ngunci Ini jairos lah Sebaiknya sebenarnya ini biasanya kombo yang dipakai untuk jairos Eh kok jairos sih Salah ding Verad Ayo Posisi tiron disitu seharusnya verad Lebih baik Verad dragon water Kok mana jairos Jairos mengawur mati Sama musuhnya water semua Oke Tidak jadi masalah Ada defense break Attack besar Freeze Tidak bisa gerak ya Musuhnya tidak bisa gerak Tiana Memang Kalau perhatikan Tiana saya itu Attacknya kecil HPnya besar Itu biasa Tipe yang klasik ya Tipe umum Umumnya Tapi ada juga Tiana yang ageti musuh Seperti yang tadi saya sebut Si Seba Seperti tadi Model-model Chewie yang seperti saya sebut Bisa saja Kalau slotnya itu speed tertingginya Ketemunya attack Dan ketika rate Silahkan pasangkan saja Jangan takut Oke Tiana kan biasanya ngejar speed tinggi-tinggi Jadi tidak masalah Kalau terjadikan Tiana tipe attack Oke Ini combo satu lagi Ini juga termasuk combo wajib ya Combo wajib yang tidak Belum pernah saya tampilkan Secara mendetail Tapi bisa saya jelaskan disini Ini combo wajib yang sangat baik sekali Posisi covenant Bisa diganti oleh Lusen Oke Bisa diganti oleh Lusen Kalau Selain Lusen Sebenarnya Odin pun bisa ya Tidak jadi masalah Karena pun Buffnya kan sudah banyak Oke Tambah lagi buff dari Kali Jadi kan langsung Tambah 4 Artinya Odin bisa langsung 5 Setelah masuk Buff dari Kali Maka Odin bisa langsung Buffnya 5 Jadi bisa saja Combo ignore defense Ini namanya Selain dari covenant Ya Ada Odin Katarina Yang dari fusion Atau Lusen Tapi ingat Kalau Lusen Musuhnya yang tidak boleh Yang HP terampung besar Kalau covenant Pilih-pilih musuh Yang penting Ignore defense Water dan Water dan fire Kalau covenant Wind dan fire Kalau misalnya Odin dan Kali Pilih-pilih musuh Dua monster Yang bisa dibunuh Segera Sisa satu Yang tidak berbahaya Jangan sisa satunya Pernah ya Pernah Walaupun menang Elemen dari Covenant pun Jangan percaya Pernah itu Kadang-kadang Elemen fire Pun kadang suka Critical rate Pun sangat besar sekali Walaupun Kala elemen Kala elemen Pun jago Critical juga Apalagi Kalau pakai Vio Proknya itu Tidak pakai otak Oke berikutnya Hadapi monkey Disini yang berbahaya Memang hanya Monkey saja Tapi hati-hati Kalau Bismong water itu Chandra itu Kalau speednya tinggi Bisa melindungi Bisa melindungi HP paling kecil Dalam artinya Itu Sihou Bisa sangat berbahaya Sekali Hasilnya kita Jadi kesulitan Ya Chandra itu Efek strateginya Sangat berat Untungnya memang Speed kita Masih menang Mereka Tidak punya Monster attack bar Jadi Bastet kita Yang attack bar Tinggi Masih bisa menang Oke Langsung Ignore defense Sihou hilang Sihou hilang HP yang tersisa Sayang sekali Tidak mati Chandra nya Seharusnya Kombonya itu Niatnya itu Chandra nya mati Kalau Chandra nya mati Stella skill ultimate nya Masih aktif lagi Tidak cooldown Dan ini combo yang sangat menyenangkan Sekali Kalau saya suka Ini Oke berikutnya Combo yang memang defense Setara defense Melindunginya itu Sangat baik ya Tapi saya sekali Pemilihan defense nya itu Diana pula Sering kali saya bilang Kalau Untuk defense Jangan Diana deh Dia Diana Kalau dipakaikan defense Cenderung bodoh Malah dibiarkan mode Cewek kan gampang mati Oke Tapi memang berhubung Saya sendiri pun Tanker untuk Menghadapi Pukulan Diana yang berat Tidak ada yang lain Terpaksa saya pakai Camilla Walaupun sebenarnya Saya kurang suka Camilla Karena battle nya selalu lama Kalau pakai Camilla Liat aja ini Battle nya lambat Saya terpaksa kita dapat cepat Dan Diana yang ngerang Ke Camilla Tidak akan pernah berkurang Api Camilla Atau misalnya Kalau teman-teman Yang belum punya Camilla Bisa pakai Rina Ya Bisa pakai Rina Memang walaupun Rina sendiri pun Contoh Rina sendiri kan Seal nya bisa dihilangkan Oleh Diana Saya sendiri Tidak pernah punya Dia Tidak pernah punya Rina Jadi tidak bisa Coba langsung Tapi intinya itu Biasanya seharusnya Rina tidak akan mati Pukulan pertama Menghilangkan Seal Tiga pukulan yang sisanya itu Rina Rina memang menerima Damage Tapi Damage ini akan kecil Karena disini Tidak ada defense break Dari musuh Ditambah healer Dari teman Satu tim Kalau arti ini Kita punya Skydancer Fire Yang bisa heal Maka Walaupun teman-teman Yang pakai Rina itu Tidak akan masalah Oke Sisanya ya Nuker yang Nuker yang sisanya Bebas elemen Terserah Dalam arti disini Kita pakai Ifrit El Sarion Oke Mau disitu musuhnya Pakai immunity Mau disitu musuhnya Pakai Invincible Terserah Kita curi semuanya Oke Tapi memang El Sarion Tidak bisa mencuri Buff dari mayat Artinya itu Kalau musuhnya itu Mati Maka buff yang tersisa Buff tersisa Tidak ada Tidak bisa dicuri Ingat itu Jangan berharap Mencuri buff dari mayat ya Oke Ini El Adril ya Termasuk Monster yang sangat Mengganggu sekali Tapi sayang sekali Dikumpul dengan Monster klasik sih Cason Theo lagi Cason Theo lagi Cason Theo sudah Tidak populer Jangan lagi lah Defense Cason Theo Bohongi anak-anak aja Kalau Cason Theo Yang merasa kesulitan Dengan Cason Theo itu Memang Hanya akan pemulasi Oke Tapi El Adril Contoh Kalau dikombol dengan Molong dan Pernak Itu saya bingung Mau ngajari temen Cara-cara Nyelesaikannya Bingung juga Karena memang Kombo Molong El Adil Pernah itu Sangat berat sekali Kadang pun saya berhasil Kadang pun gagal Tergantung musuh juga Kalau musuhnya kelas Guardian Sudah pasti gagal Kalau musuhnya Kelas Conqueror Masih berimbang-imbang Kadang gagal Kadang berhasil Tidak Belum menemukan Kombo yang tetap Gak punya Jairos sih Jairos lagi Jairos lagi Memang itu aja Jairos yang terbaik Oke Lanjut lagi Nah ini masih slot Sisa sekali battle lagi Kita ketemu musuh yang cukup unik Disini Pilih yang Kadang-kadang ini yang musuh Yang menyulitkan teman-teman juga Kita Saya bisa jadi Jadi petunjuk untuk teman-teman juga Ini battle ini Oke Hal pas Hal pas Invisible-nya itu Sangat mengganggu sekali Pilihannya itu Invisible-nya itu Pakai Monster yang bisa Menghilangkan buff Atau Kill block Itu kuncinya Dan segala macam Monster-monster pasif Yang mengganggu itu Umumnya Sangat menang Kalau pakai Orion Jawaban untuk segala Monster pasif itu Orion Ya Orion Hamlet's prank Hamlet's prank itu Sangat mengganggu sekali Namanya aja Hamlet's prank Hamlet's prank artinya itu Prank yang apa Candaan prank atau Candaan yang tidak mengganggu Tidak Tidak berbahaya maksudnya Sorry Hamlet's itu Hamlet's itu kan berarti Tidak berbahaya Prank itu ya Candaan Bercanda gitu Main-main Tapi memang kenyataannya Buff Efek buruk Kemusuhnya ini Bener-bener Tidak bisa dibilang Hamlet's lah Jangan bilang Tidak berbahaya lah Sangat berbahaya sekali Hamlet's prank ini Tidak bisa diheal Kena stone Defense break Durasinya cukup lama lagi Oke Buffnya pun dihilangkan Jadi memang Segala macam Monster-moset pasif itu Cenderung akan rusak Gara-gara Hamlet's prank Jangan yang gak Nge-prank-prank ya Jangan kata Sosokan bilang Hamlet's ternyataannya Berbahaya ke musuh Oke Tapi entah kenapa Populer juga Prank-prank berbahaya Oke Mungkin sekian dulu Video kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Oke selesai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax